Pelaksana tugas Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama optimis akan segera menjabat Gubernur. Ia pun berencana mencopot beberapa pejabat Eselon 2 begitu dilantik. Setelah mayoritas lembaga survei menyatakan Jokowi sebagai pemenang Pilpres, pelaksana tugas Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok bersiap menjadi Gubernur definitif. Tidak akan banyak perubahan terhadap program-program Pemprov, namun ia punya daftar hal mendesak untuk dikerjakan. Lantik Sekda kalau itu. Sebelum PRT juga ada kayak Gubernur kok. PRT Sekda, PRT Gubernur kayak Gubernur sebetulnya. Tidak ada beda. Sudah tidak ada beda kok, sama saja. Cuma ada pembantu rumah tangga saja. Tidak ada daftar seperti apa Pak? Sama saja, kayak biasa saja. Ya yang pasti aku tidak perlu marah-marah lagi kalau jadi Gubernur. Tinggal copot saja. Sekretaris Daerah Baru rencananya akan dijabat Saifuloh yang kini menjabat Kuali Kota Jakarta Pusat. Saifuloh akan mengisi posisi Sekda yang telah satu setengah tahun kosong. Selain melantik Sekda baru, Ahok juga telah mengincar beberapa pejabat Eselon 2 yang dinilai bermasalah untuk diganti. Dinar Manggiasi, Galuh Rahmat, melaporkan untuk NET.